Intro Hai guys Selamat datang kembali di channel Oyen GG Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Dong Hua Battle Truck The Heaven Kita langsung aja ke alurnya Suyut yang diam berkata di dalam hatinya Tetapi sepertinya sudah terlambat untuk menyesalinya saat ini Dia berjuang dengan panik Mencoba untuk menghilangkan perasaan ini Dan baju besi dewa palsu juga mencoba yang terbaik untuk membangunkan Suyo Dalam kegelapan tampaknya ada banyak kekuatan yang membantu Suyo untuk bangun Walau hanya sesaat ketika dia jatuh ke dalam kegelapan Dan dia pikir itu sangatlah lama Ketika kegelapan di depan matanya belum sepenuhnya hilang Suyo melihat kepalan tangan seperti gunung menghantam wajahnya Dengan satu pukulan Suyo merasa bahwa seluruh dunia terbalik Dan dia ingin berjuang Tetapi sosoknya tidak dapat bergerak Seolah-olah dia diikat dengan kuat oleh sesuatu Satu pukulan Dua pukulan Tiga pukulan Tinju Siyoyan menabrak topengnya dengan panik Setelah lima pukulan berturut-turut Topeng Suyo akhirnya letak Dan hancur berkeping-keping seperti cermin Wajah Suyo di bawah topeng terbuka Dan Siyoyan tidak raku-raku Dan sekali lagi meninju kepalanya tanpa perlindungan topeng Pukulan ini cukup untuk menyatakan kematian Suyo Namun Tepat ketika tinju Siyoyan kurang dari satu inci dari wajahnya Gampak yang kuat tiba-tiba mengirim Siyoyan terbang Pada saat yang sama Sosok Suyo membalas dengan kecepatan yang sangat cepat Dan Siyoyan menstabilkan sosoknya Hanya untuk melihat bahwa ada satu kristal merah Yang berkurang di dada Suyo Dampak Fangcai sebenarnya Karena baju besi dewa palsu Menciptakan mekanisme untuk melindungi tuannya Langsung meledakkan kristal merah Untuk melindungi tuannya Dan ini adalah suatu yang tidak diharapkan oleh Siyoyan Dalam sekejap tembakan kembali Baju besi dewa palsu naib seperti cairan Dan sekali lagi berubah menjadi topeng untuk melindungi wajah Suyo Siyoyan mengerutkan kening Berpikir bahwa dia baru saja dapat membunuhnya Karena korban pertempuran istana dewa berburu saat ini sangat tinggi Dan ada pasukan kekuatan abadi Yang konstan dari kecanduan dewa Taishu Yang membuat Taishu pertarungan tanpa masalah Dan kekuatannya tidak pernah habis Ditambah dengan kekuatan pertahanan yang mengerikan Dari baju besi dewa palsu Bahkan jika ada sembilan bayi Binatang iblis dan naga sekal darah Ketika menghadapi puluhan ribu orang di Taishu Yang dapat menggunakan kekuatan keabadian Bahkan jika ada ratusan ribu orang di istana dewa berburu Keabadian masih merupakan minoritas Bahkan jika mereka memiliki keabadian Mereka bukan lawan dari Taishu Apa yang diinginkan Siyoyan adalah membunuh Suyo Orang ini adalah pemimpin mereka Begitu dia terbunuh Pasukannya pasti akan terguncang Pada saat itu Enam dewa Taishu akan dimasukkan ke dalam reruntuhan roh Dan pertempuran tidak akan terjadi Menyerang menghancurkan diri sendiri Jika hampir 10 ribu orang Taishu tidak memiliki persediaan Kekuatan tempur mereka akan turun dengan cepat Semua kekuatan berasal dari kekuatan keabadian Yang membuat Siyoyan kaget adalah Bahwa kekuatan abadi yang terkandung dalam dewa-dewa Taishu ini Berasal dari kekuatan keabadian Apakah itu berasal memikirkan pertanyaan ini? Saya sedikit takut Jika sumber daya Taishu habis Sama sekali tidak mungkin untuk memiliki kekuatan abadi yang agung Jadi hanya ada satu sumber kekuatan abadi di tubuh dewa Taishu Itu dari dunia nyata Suan Yin Setelah Taishu memasuki dunia nyata Suan Yin Dia pasti sudah lama tidak aktif Bahkan ketika istana dewa berburu tidak mengetahui keberadaannya Saya khawatir Taishu sudah datang ke dunia nyata Suan Yin Kemudian diam-diam Seperti mengengat Menggerogoti dan menyerap begitu banyak kekuatan abadi Jika hal-hal seperti ini berlangsung lama Akan ada semakin sedikit keabadian yang lahir di dunia nyata Suan Yin Sehingga tidak ada keabadian untuk menciptakan keabadian baru Dunia selalu berubah dari yang lama ke yang baru Dan jika seseorang meninggal Akan ada kehidupan Tetapi praktik Taishu menghalangi kelahiran yang kuat Dan sebelum Anda menyadarinya Itu mungkin melubangi dunia nyata Suan Yin Memikirkan hal ini Xio Yin tidak bisa menandiri untuk tidak mendesis dingin Tidak heran Taishu selalu bersikap rendah hati Dan tidak pernah takut terhadap istana dewa berburu Sejak awal Mereka tidak berniat untuk menghancurkan Atau menyerang dunia nyata Suan Yin Apalagi Konflik dengan kekuatan apapun Di dunia nyata Suan Yin Karena Mereka tidak perlu berjuang Untuk mengalahkan dunia Belum lagi Dunia nyata Suan Yin Hanyalah sebuah sub-dunia Dan kecanduan dewa Taishu Yang terlalu abadi Sudah tidak diketahui Berapa banyak kekuatan abadi Dan energi asal yang dapat dikandungnya Meskipun terlihat seperti binatang puas Tampaknya Alasan mengapa Taishu Senyi begitu besar Adalah Karena tubuhnya harus menampung Kekuatan yang sangat besar dan agung Xio Yin awalnya berpikir Bahwa Taishu hanya memiliki Satu dewa Taishu Seperti itu Tetapi Sekarang sudah ada Sepuluh di depannya Dengan banyaknya sebuah sosok Yang begitu besar Seseorang tidak tahu Berapa banyak yang bisa disimpan Dalam satu kepala Tetapi Ketika Xio Yin melihat Sepuluh sosok besar itu Dia sudah mengerti Bahwa jumlah kecanduan dewa Taishu Mungkin bahkan lebih besar Dari yang dia bayangkan Bahkan Dikatakan bahwa Ketika Taishu memasuki Dunia nyata Suan Yin Dia telah membuat Perhitungan yang tepat Mereka memperkirakan Secara kasar Berapa banyak dewa Taishu Yang dapat menyerap Lebih dari setengah Kekuatan keabadian Di dunia nyata Suan Yin Tentu saja Sudah tidak mungkin Bagi mereka Untuk menyerap Semuanya Tetapi Bahkan jika mereka Menyerap Lebih dari setengah Kekuatan keabadian Itu sudah cukup Untuk secara langsung Peruntukkan lingkaran sumber daya Di seluruh dunia Nyata Suan Yin Sambil memikirkannya Sosok Suan Yin Sekali lagi Menyapu Ke arah Suyou Yang menembak Ke belakang Pada saat ini Suya tidak punya niat Untuk melawan Suan Yin lagi Karena Dia hanya jatuh Kedalam kegelapan Dan kehilangan Kendali Atas tubuhnya Yang merangsang Setiap inci Saraf Suyou Perasaan menakutkan Semacam itu Sudah menjadi Pengalaman keduanya Dan dia Tidak ingin Mengalaminya Untuk ketiga kalinya Karena Jika ada yang ketiga kalinya Dia pasti akan mati Suya tidak meragukan ini Karena Dia hampir mati Di tangan Suan Yin Barusan Sama seperti Suan Yin Mengejar Suyou Tiba-tiba Beberapa sosok Menyapu Ke arah Suyou Yen Dari sekitar Dan kemudian Meraung Dan menyerang Suyou Yen Mereka ingin Menghentikan Suyou Yen Dan membantu Suyou melarikan diri Suyou Yen Mengerutkan kening Pada saat ini Jika Suyou Kembali Ke Tai Su Senyi Dia pasti Akan gagal Membunuhnya Meskipun Suyou Yen Tidak menyukai Suhou Dan istana Dewa Berburu Tapi Setidaknya pada saat ini Mereka semua Berjuang Untuk musuh Yang sama Jadi Suyou Yen Harus menemukan Cara Untuk menyelesaikan Jalan buntu Saat ini Hanya Hanya dengan Menghancurkan Suyou Kita dapat Menemukan Cara Untuk Membiarkan Dewa Taisu Berkepala Enam Memasuki Pagoda Kekosongan Roh Namun Pada saat ini Ada beberapa Sosok Terbang Di sekitarnya Dan Cahaya Cincin Di antara Jari-jari Sioyen Menyala Dan Labu Dewa Bermata Sembilan Berada Di telapak Tangannya Dan berkata Pada sosok Yang terperangkap Di dalamnya Senior Junior Membutuhkan Bantuanmu Ini bukan Waktunya Untuk berpura-pura Sombong Jika Kamu tidak Melakukannya Ratusan ribu Orang Di belakangmu Akan terbunuh Sioyen Pura-pura Cemas Dan berkata Dia tahu Labu Dewa Bermata Sembilan Adalah Orang-orang Prakasa Yang berada Di dalam Mungkin Dengan Cara ini Pasti Akan bisa Mendengar Kata-katanya Suara Sioyen Jatuh Tetapi Labu Dewa Bermata Sembilan Tampaknya Tidak bergerak Sama sekali Sioyen Hanya bisa Tertawa Getir Saat ini Dia tidak Tahu Dimana Dia memprovokasi Para senior Ini Dan Tiba-tiba Mengapekannya Lupakan Saja Kali ini Demi Makhluk-makluk Ini Kamu bisa Mengambil Tindakan Tepat ketika Sioyen Tidak mengambil Labu Dewa Bermata Sembilan Kembali Ke cincin Penerimanya Sebuah Suara Aneh Tiba-tiba Datang Dari Labu Dewa Bermata Sembilan Dan Sioyen Tercengang Saat Mendengar Kata-kata Itu Ada Total Lima Senior Yang dikena Sioyen Di Labu Dewa Permata Sembilan Yaitu Labu Bau Pendekar Pedang Gila Rubah Setan Ekor Sembilan Sue Ling Sun Dan Gadis Bayangan Meskipun Mereka Sudah Lama Tidak Diundang Sioyen Memiliki Kesan Tentang Suara Semua Orang Akan Tetapi Suara Yang Keluar Saat Itu Sioyen Merasa Sangat Asing Dan Dapat Disimpulkan Bahwa Dia Belum Pernah Mendengar Sebelumnya Apakah Anda Akan Tampil Sebagai Pria Hebat Laki Tampil 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 Terima kasih telah menonton!